Di Woman Talk by Log News Management kali ini kita akan membahas tentang Blue Zone Sebutan daerah-daerah di dunia di mana orang-orang memiliki harapan hidup lebih lama dan lebih sehat Dan ada 5 daerah di dunia yang ternyata masuk sebagai daerah Blue Zone Yang ke-6 adanya di Indonesia Pasti penasaran, jawabannya ada di akhir narasi berikut ini Blue Zone pertama kali diperkenalkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dan Bautner Beserta timnya dari National Geographic Mereka menemukan 5 daerah Blue Zone utama di dunia Alasannya adalah karena 5 daerah ini penduduknya memiliki harapan hidup jauh lebih tinggi atau panjang umur Karena penduduknya menerapkan gaya dan tingkat kualitas hidup yang sehat Di antaranya adalah Orang-orang di Blue Zone cenderung memiliki tingkat penyakit kronis yang lebih rendah Karena mereka tetap aktif dan menerapkan hidup sehat hingga usia tua Yang kedua, aktivitas fisik adalah bagian alami dari kehidupan sehari-hari mereka Mereka tidak pergi ke gym tetapi tetap aktif melalui kegiatan seperti berkebun, bertani, dan berjalan kaki Ketiga, memiliki cara efektif untuk mengelola stres Keempat, memiliki tujuan hidup yang jelas dalam bahasa Jepang terkenal dengan falsafah Ikigai Dan mereka merasa berkontribusi pada masyarakat adalah faktor yang paling penting Dan 5 daerah ini adalah Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, Loma Linda di California, Nikoya Peninsula di Costa Rica, dan Ikaria di Yunani Lalu bagaimana dengan Indonesia? Adakah daerah Blue Zone di Indonesia? Kalau ya memang benar ada, pertanyaannya adalah di mana daerah itu? Kita bahas nanti Bila kita bandingkan dengan Jepang, orang Indonesia memiliki angka harapan hidup paling tinggi 75 sampai dengan 77 tahun Berbeda dengan orang Jepang yang memiliki angka harapan hidup sampai dengan 84 tahun Antara Indonesia dan Jepang masih berada dalam satu benua yaitu benua Asia Tapi angka rata-rata harapan hidup orang Indonesia berada di usia 60 tahun Sebenarnya ada dua hal yang ingin Women Talk bahas kali ini Yang pertama adalah salah satunya, orang Indonesia malas berjalan kaki Menurut riset dari Stanford University yang melakukan penelitian mengenai jumlah langkah kaki masyarakat di negara-negara dunia Ternyata jumlah langkah kaki orang Indonesia sangat rendah Jika dibandingkan dengan negara lain, ya ini hanya sekitar 3.513 langkah per hari Berbeda dengan orang Jepang yang gemar berjalan kaki dengan minimal 10.000 langkah dalam sehari Padahal penelitian yang dilakukan oleh London School of Economics Menyebutkan seseorang yang rutin melakukan jalan kaki dapat memperpanjang usia hingga 3 tahun lamanya Yang kedua adalah prinsip ikigai, the purpose of life atau tujuan hidup Kurang lebih ini adalah prinsip yang membuat hidup orang Jepang jadi lebih bermakna, berharga, dan seimbang Seseorang yang menerapkan ikigai akan tahu alasan harus memperjuangkan sesuatu dan mereka memiliki harapan Nah jawabannya dari pertanyaan di atas, apakah di Indonesia ada daerah blue zone? Jawabannya sudah pasti ada, yaitu di daerah Indramayu tepatnya di pondok pesantren Al Zaitun Jelas seluruh penghuni pondok pesantren Al Zaitun gemar berjalan kaki Yang seh Panci Gumilang namai dengan OKK, olahraga kebugaran kaki Yang kedua, tujuan hidup yang diperjuangkan adalah untuk Indonesia Raya melalui sektor pertanian Demi terwujudnya ketahanan pangan hingga tahun 3045 Dan Indonesia dapat menjadi pahlawan pangan untuk dunia Dan ini bukan hanya omon-omon Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari blue zone dalam kehidupan sehari-hari Kita dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan kita secara berkeseluruhan Terima kasih telah menonton!